Selamat pagi bapak ibu sekalian, sobat-sobat sekalian Atau teman-teman sekalian, atau mas bro Atau siapa saja yang hari ini melihat video saya Pernahkan nama saya Erianto Simalango Proko aktor in trend marketing Silahkan panggil saya dengan Mr. Eric Ya teman-temanku, atau sahabat-sahabat baikku dimanapun berada Menanggapi salah satu pertanyaan dari sahabat kita, Sofiko Setelah mendengarkan video cara memulai bisnis online tanpa modal Lalu dia tertarik ingin belajar lebih jauh tentang bisnis online Sehingga dalam pertanyaannya Mungkin saya bisa coba Simpulkan Biar lebih mudah nanti saya jawab Tertarik dengan bisnis online Saya ingin belajar lebih dalam bidang ini Berikan contoh video bisnis online Hingga kita mendapat pelanggan pertama Pertama dia bertanya Bagaimana Mendapatkan pelanggan pertama Itu dulu analoginya yang saya bisa dapatkan Kemudian Yang kedua Cara transaksi pembelian Yang ketiga Dan cara pengiriman barang ke tempat pelanggan Cara pengiriman barang ke tempat pelanggan Yang keempat Adalah Bagaimana cara meyakinkan Bagaimana cara meyakinkan Pembeli Agar mau Membeli di Bisnis online saya Oke pertanyaan ini Ditanyakan oleh Mbak Sofi Dan saya pikir Anda juga Barangkali Yang masih bingung Yang masih awam Tentang bisnis online Saat ini sedang memikirkan Pertanyaan yang empat ini Dengan video ini Mudah-mudahan nanti bisa terjawab Nanti kita akan bahas Satu persatu Dari empat pertanyaan Yang diajukan oleh Mbak Sofi Oke pertanyaan pertama Kita akan bahas langsung Bagaimana cara mendapatkan Pelanggan pertama Nah ini Susah sebenarnya Menjawabnya ya Karena Pelanggan pertama ini kan Sebenarnya Bagi mereka yang menemukan Anda langsung Di dunia online Kita tidak bisa menembak Siapa yang pertama Ya Jadi Tapi dipastikan Ketika Anda sudah memiliki Usaha secara online Karena Di dunia online ini Kita akan dicari Berdasarkan Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka butuhkan Kalau di dunia nyata Biasanya kita menawarkan Kepada orang Yang benar-benar itu Mereka butuhkan Nah kalau di online Mereka mencari Apa yang mereka butuhkan Dan ketika mereka menemukan kita Dan dia adalah menjadi Pelanggan kita Oke Contohnya seperti ini Ketika orang butuh Sesuatu Contoh saja Dia ingin membutuhkan Sabun Sabun amorea Yang saat ini sedang tren Misalnya Lalu dia akan Mengetikan di google Sabun amorea Oke Nah ternyata ada Di sini Anda bisa lihat Nah Mereka akan Menghubungi Kita Persoalannya adalah Bagaimana caranya Ketika mereka mengetikan Ini di google Sabun amorea Anda ditemukan di Halaman Ini Ini yang harus Di Perhatikan Nah ilmu inilah Yang akan kita Pelajari Dan ini Sudah dibahas Pada video-video Sebelumnya Jika Anda Mengikuti Tulisan-tulisan Yang saya Release Di website ini Bagaimana Cara Melakukan Riset Bagaimana Cara Mengetahui Lokasi Dimana Mereka Ingin Mencari Produk kita Itu sudah Kita bahas Di video-video Sebelumnya Nah untuk itu Jangan terlalu Memikirkan Hal-hal Yang diluar Daripada Kendali kita Nah saran saya Kalau Kata guru Saya Yang dulu Mengajarkan saya Langsung Gunakan Otak Kanan Artinya Action Ya Itu yang penting Ya Nah otomatis Nanti ketika Anda Ditemukan itu adalah Pelanggan Anda Nah bagaimana Cara mendapatkannya Tentu Anda harus Punya Toko Online Anda harus Punya Website Apabila tidak Punya website Punya blog Yang gratisan Anda akan Pampang produknya Di sana Dan Pelajarilah Produknya Ketika orang Menghubungi Anda Anda bisa Menjelaskan Oke Kemudian Sehingga Ketika mereka Nanti Serius Yang melakukan Pembelian Maka Akan berlanjut Ke Pertanyaan Yang kedua Yaitu Bagaimana Cara Bagaimana Cara Transaksi Pembelian Di Dunia Online Oke Kita akan Bahas Yang kedua Apabila Kita lanjutkan Cara Yang kedua Adalah Cara Transaksi Pembelian Oke Setelah Anda Mendapatkan Pelanggan Kemudian Anda Teleponan Kemudian Anda Menawarkan Produk Menjelaskan Secara Sekilas Hari ini Terjadi Transaksi Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Caranya Nah Biasanya Pengalaman Saya Cara Transaksi Secara Online Ini Sebenarnya Ada Berbagai Macam Pertama Bisa Melalui Rekening Bersama Rekening Bersama Itu Adalah Anda Punya Anda Harus Mendaftar Di Salah Satu Penyedia Jasa Untuk Untuk Menerima Transferan Dimana Setelah Mereka Transfer Itu Tidak Langsung Ke Anda Tetapi Itu Berada Di Posisinya Si A Mungkin Saya Gambarkan Seperti Ini Rekening Bersama Jadi Anda Harus Ada Pihak Ketiga Anda Pembeli Dan Pihak Ketiga Itu Pemegang Rekening Bersama Ini Sehingga Anda Pembeli Akan Transfer Uang Ke Pihak Ketiga Lalu Anda Mengirimkan Barang Ke Pembeli Setelah Pembeli Menyatakan Barang Sudah Diterima Maka Pihak Ketiga Akan Mengirimkan Uang Ke Anda Dan Ini Dikenakan Biaya Ya Dikenakan Biaya Memang Sih Agak Ribet Tetapi Ini Biasanya Lebih Aman Oke Tetapi Cara Ini Sebenarnya Sudah Mulai Digunakan Oleh Para Pembeli Yang Kira Kira Mereka Merasa Ragu Apakah Ini Benar Atau Enggak Karena Memang Agak Sulit Membedakan Mana Yang Penipuan Mana Yang Benaran Tetapi Kalau Saya Sendiri Langsung Menggunakan Saya Dengan Pembeli Saya Sarankan Langsung Transfer Ke Rekening Saya Saya Sudah Siapkan Nomor Rekening Saya Ada Tiga Di BNI BCA Dan Bank Mandiri Sehingga Memudahkan Mereka Memilih Mana Yang Harus Dia Gunakan Ketika Ada Pertanyaan Pak Bagaimana Nanti Kalau Misalnya Ini Bohongan Atau Yang Benaran Saya Meyakinkan Bahwa Dengan Mengatakan Bahwa Saya Bukan Penipuan Atau Bukan Bohongan Tapi Benaran Bisa Dibuktikan Dengan Cara Mengetikan Nama Saya Di Google Contoh Salah Satu Trick Yang Digunakan Adalah Ketikan Nomor Rekening Di Google Misalnya BCA Saya 03 41 5 19 7 21 Nama Herianto Simalan Oke Nanti Akan Muncul Seperti Ini Dan Biasanya Langsung Sekali Tiga Ada BCA Dan Mandiri Ada BNI Oke Ketika Ini Muncul Dan Saran Saya Ketika Ada Yang Meragukan Atau Tertulis Disini Ada Penipuan Atau Apapun Maka Saya Sarankan Tidak Transfer Ke Saya Ya Karena Memang Setiap Pembelian Yang Melakukan Penipuan Biasanya Para Pembeli Langsung Menuliskan Di Dunia Online Jadi Jangan Ragu Bahwa Semua Yang Melakukan Penipuan Penipuan Jika Anda Dilakukan Dengan Cara Ini Maka Akan Memuncul Misalnya Si A Itu Penipu Hal Ini Bukan Berlaku Hanya Untuk Nomor Kini Saja Bisa Juga Anda Cek Melalui Nomor Telepon Yang Ada Di Toko Online Misalnya Saya 678 07 007 Ini Bisa Anda Perhatikan Yang Ketiga Kita Meneruskan Cara Pengiriman Barang Ke Tempat Pelanggan Oke Jadi Pertama Tadi Anda Sudah Mendapatkan Pelanggan Kedua Sudah Mengetahui Cara Transaksi Pembelian Terima Terima Dulu Uangnya Baru Kirim Barangnya Kalau Langsung Menggunakan Kerekening Kita Bersama Kerekening Kita Pribadi Tapi Kalau Kerekening Bersama Uang Harb Diterima Oleh Pihak Ketiga Sebagai Kerekening Bersama Kemudian Setelah Pembeli Menerima Barang Maka Kita Akan Menerima Pembayaran Dari Pihak Ketiga Ini Dikenakan Biaya Sekedar Review Yang Ketiga Cara Pengiriman Barang Kedempat Pelanggan Saya Pikir Kita Semua Pernah Mengirimkan Surat Biar Kantor Kos Atau Apapun Baik Itu Barang Dokumen Tapi Yang Paling Umum Menurut Saya Adalah Ngirim Surat Nah Bagaimana Cara Ngirim Surat Tidak Ada Bedanya Dengan Cara Pengiriman Barang Kedempat Pelanggan Setelah Anda Menerima Pembayaran Dari Pembeli Atau Pelanggan Selanjutnya Cara Pengiriman Tentu Jika Itu Barang Yang Bisa Dikirim Anda Packing Salah Satu Barang Yang Saya Kirim Ke Luar Begeri Adalah Kemal Asia Ini Copy Limit Tentu Saya Packing Kemudian Saya Tulis Alamat Kemudian Pilih Pengirimannya Apa Ada Berbagai Jenis Pengiriman Sebagai Salah Satu Contoh Yang Sering Saya Gunakan Adalah JNE Dan Ini Adalah Bukti Resi Pengiriman Yang Selama Ini Saya Kirimkan Ke Pelanggan Saya Nah Tentu Bagaimana Caranya Anda Harus Pergi Bawa Packing Barang Tadi Ke Kantor JNE Kemudian Tuliskan Alamat Nya Kasihkan Ke Kantor JNE Nanti Nanti Dikirimkan Ke Alamat Yang Bersangkutan Jangan Takut Nanti Seperti Pertanyaan Dari Teman Kemarin Di BBM Nanti Bagaimana Kalau Pembelinya Sudah Terima Barang Ternyata Dia Ngakunya Tidak Beli Nah Di Resi Pengiriman Setiap Pengiriman Ini Ketika Barang Diterima Barang Tersebut Harus Dicatat Siapa Penerimanya Dan Jelas Itu Terulis Dalam Resi Pengiriman Yang Sehingga Ekspedisi Atau Kantor Pus Pun Tahu Bahwa Penerima Itu Adalah Si A Atau Si B Jadi Mereka Tidak Sembrakan Kasih Sehingga Tidak Ada Istilah Penipuan Bahwa Barang Sudah Dikirim Ternyata Sudah Diterima Dan Mereka Mengaku Belum Terima Itu Belum Pernah Terjadi Oke Nah Ini Ada Berbagai Macam Yang Siap Berangkat Nah Salah Satunya Ini Saya Coba Ngirim Pantor Pus Jadi Nanti Dibungkus Dikasih Alawat Pengirim Sama Penerima Ditimbang Di Ganter Post Ya Ini Kebetulan Pengirim Ke Malaysia Ya Jadi Cukup Simple Jangan Lupa Bahwa Nomor Resinya Sangat Penting Sekali Untuk Disimpan Dan Ini Bisa Dituliskan Di Website Di Blog Ataupun Jika Anda Jualnya Pihar Facebook Bahwa Bukti Anda Itu Pernah Mengirimkan Kepada Pelanggan Nah Ini Salah Satu Bentuk Salah Satu Cara Untuk Menjawab Pertanyaan Nomor Empat Ya Bagaimana Cara Meyakinkan Pembeli Bahwa Saya Itu Benar Benar Menjual Yang Benaran Bukan Bohongan Ya Langsung Saja Dilanjutkan Ke Poin Empat Itu Cara Meyakinkan Nah Salah Satunya Adalah Jika Anda Mempunyai Nomor Resi Yang Sudah Anda Simpan Selama Ini Selama Pengiriman Ini Boleh Anda Lihat Nah Di Sisi Lain Bahwa Ini Benar Bukti Untuk Pengiriman Itu Sebenarnya Bisa Kita Lihat Salah Satu Contoh Yang Pernah Saya Tulis Di Blog Ini Kalau Anda Pernah Baca Ini Silahkan Baca Disini Nah Salah Satu Caranya Kalau Menggunakan JNE Anda Boleh Cek Nomor Resinya Di Website Yang Bersangkutan Contoh Yang Pengirimannya Adalah JNE Oke Salah Salah Satu Pengiriman Ke Palembang Yang Pernah Saya Kirim Adalah Ke Tina Arlan Nomor Resi Ini Kalau Kita Lihat Ini Nomor Resi Ini Di JNE Apakah Benar Ada Nanti Bisa Lihat Di Disini Nah Ini Ini Adalah JNE Ketika Anda Ketikan Nomor Resi Pengiriman Ya Nomor Resi Pengiriman Pengiriman Pekaran Baru Tujuan Palembang Disini Kita Akan Tahu Bahwa Sudah Dikirim Tanggal 25 Oktober 2012 Transit Jakarta Terus Tiba Di Palembang Dan Diterima Oleh Yang Bersambutan Di Tanggal 27 Di Palembang Ya Dan Pengirim Pengirim Ini Adalah Ini Ini Salah Contoh Jika Anda Punya Nomor Resi Yang Lain Anda Bisa Ketikan Disini Misalnya 2200 Berapa Nah Anda Cari Nah Kemudian Itu Akan Tampil Disini Nah Itu Enaknya Menggunakan JNE Dan Expedition Lain Sudah Bisa Kantor Post Pun Bisa Jika Anda Punya Nomor Resinya Bisa Anda Tracking Disini Jadi Saya Pikir Mudah-mudahan Jawaban Dari Pertanyaan Mbak Sofi Mulai Dari Bagaimana Cara Melakukan Belanggan Cara Transaksi Cara Pengiriman Dan Cara Meyakinkan Pembeli Bahwa Kita Itu Penjual Yang Benar Mudah-mudahan Terjawab Jika ada Yang Kurang Jelas Jika Ada Yang Masih Mau Ditanyakan Silahkan Langsung Dituliskan Di bagian Komentar Yang Sudah Komentar Yang Sudah Kamu Sediakan Salam Sukses Salam Provokator